...yaktif memasang acara atau koalisi dari partai yang dikursum. Nah, di luar itu adalah yang saya sampaikan tadi, pemantau pemilu. Yang memang secara sudah kita berikan akreditasi untuk menjadi pemantau, kemudian bisa untuk menjadi saksi di DTPS. Ini saksi dari Pemilu Tidak ada? Iya, tidak, belum diatur sampai sekarang. Jadi saya mau bisa melihatkan ada atau tidak, sebaiknya dengan... ...dan tidak ada DTPS ya, ada DTPS yang di bawah sumber. Iya, maaf, tidak ada DTPS bisa memang. Ya, tahapan DTPS itu kita sudah berkontes di dalam, dan merahkan tanggal berikut ini? 228 September. Jadi masih ada... ...sampai diudah payah. ...sampai menumpang, dan sampai saat ini progresnya sih. ...yang sudah dilaporkan oleh DTPS, bahwa untuk pengenungan DTPS ini sudah hampir terpengaruhi, ya. Nah, soal ini itu, soal DPT, bagaimana? Ya, penutupan penatapan DPT, kita sudah sama-sama yang lakukan. Silahkan, Pak. Siap, siap. Bisa, bisa, bisa disini. Ya, menurut ini, Pak. Kedua, ke bawah. Pulangi ya. Nah, kalau untuk apa tadi? Penetapan DPT sudah kita sama-sama ketahui, kemarin KBPT sudah menutupkan, bahwa DPT kita yang sudah kita tetapkan adalah sejumlah 220.140 pemilih. Berkurang sekitar 500.000. Alasannya? Alasannya, yang satu itu, ada yang TNS meninggal, ada yang memang, yang berpat-berpat berbeda secara permanen, ya. Secara komisial dan permanen, dan juga, apa namanya, ganda. Masih ada ganda di antar provinsi, antar kabupaten, bahkan antar kamupat. Kalau itu ada di 220.140 DPT tadi, itu akan tersebar di beberapa TPS? Tersebar di 432 TPS, 133 TUM, 990.000. Patrisipasi pemilihan? Iya. Kalau saat ini kami masih optimis, ya. Apa namanya, kita secara historis, bahwa dari pemilu-pemilu dan pemilu-pemilu dan pemilu-pemilu dan pro-Pilu Kada itu participasi kita adalah di atas rata-rata nasional, ya. Nah, kita, KBKMT sendiri masih optimis untuk KKD di tahun 2024 ini, kita akan menekan kononfasi tersebut. Kalau bisa, harus terlalu bertambah, ya. Kalau dulu, partisipasi pemilihan kita di Pilkada 2017 pemilu-pemilu pasangan calon itu 88% tetapi 92% yang memilih yang tambah, ya. Memilih pasangan calon. Berarti partisipasinya 88%. berarti, Jika, ini kan lawan kotor kosong, ada nggak akurannya persentase, ini yang hasil? Ya. Sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2019, ya, untuk hasil, ya, hasil pemilihan itu sendiri, itu dengan ketentuan 50% plus 1. Jadi di atas 50%, siapapun, nah itu berarti yang sudah kita, nanti kita tetapkan menjadi suara, pada di luar raya. berarti yang disatunya menang mati. Betul, Pak. Nah, ini, terkaitnya kan banyak isu, kawasananya kawasan bos menang, yang bertambah masyarakat, kawasannya di 2025, kita tetap berada rupa. Itu gimana, Pak? Ya, kalau secara regulasi kan kami juga sebagai persenangan di KPUB ini kan belum ada, ya. Karena memang kalau kita prinsip, ya, atau azaz kita ini kan salah satu ini pasti yang hubung. Nah, memang isu yang berada sekarang sesuai dengan kemarin hasil yang bintang. Dari Komisi 2, ya, Dekat RI, Muda Pemerintah, dan KPUB Bawasun, Dekat Yopi, itu berimpakati bahwa yang nanti, yang nanti, jadi, negara 2024 ini, maka kalah kota kosongnya itu melampaui dari Pak Ancalon. Atau boleh kita katakan yang menang kota kosong, maka dilakukan ya, pilkada kembali di tahun berikutnya. tapi, regulasi belum ada karena tadi pasti merubah undang-undang. Jadi, takut pastian yang juga sebagai paksa di KPUB, di Katabudaya KPUB, ya, sama kita. Jadi, informasinya hanya dari informasi yang dari Katabudaya. JIN, JIN, kalau untuk balik lagi ke pemantau tadi, untuk sejauh ini sudah berapa kelompok ataupun istilahnya relawan yang untuk menjadi pemantau? Sampai saat ini sekitar 3-4 hari yang lalu, kami menerima pendaftaran dari salah satu lembaga ya, lembaga apa namanya, atau organisasi yang sudah mendaftar, namun demikian ada syarat yang memang belum cukup, maka kami kebalikan dulu untuk memilih syarat tersebut. Nah, untuk akreditasinya kami nanti menilai, mencermati, meneliti berkait syarat, gitu ya. Yang utamanya saya ingatkan di awal jadi syaratnya 4 syaratnya harus kebanyakan dulu. Yang pertama adalah kebanyakan hukum, yang kedua bersifat kebanyakan dan juga yang ketiga itu sumber uangannya dia jelas dan untuk organisasinya juga jelas. Jadi, bisa dikatakan beberapa satu ketua? Dan juga belum kita tetapkan menjadi pemantau. Pada ketua KPU dan Mbak Waslu, hari ini peserta sudah ditetapkan. Apa ketentuan yang boleh dan tidak dilakukan oleh peserta pemilu sehingga dapat menggagalkan calon tersebut? Iya. Kalau prinsipnya kalau di KPU kan adalah apa namanya nah ini kalau perjalanan sudah selesai hari ini kita tetapkan besok luas bukan kita akan di dunia di nombor dan masukin kamarnya ya kampanye itu kan kita nanti buat keputusan mana yang menjadi batas-batas atau SOP terkait kampanye baik kampanye pemasangan keluarga penjualan bahan kampanye kemudian teman-teman kebutuhan dan sebagainya itu sepanjang tidak melanggar dari aturan atau SOP yang sudah nanti kita putuskan gitu ya nanti silahkan nanti dilanjutkan oleh Buto Kawas dulu lah tentang apa sanksi yang terkait dan di luar itu juga ada seiring yang itu ada yang namanya laporan dan rekamanya ya dalam laporan dan rekamanya juga memang ada aturan-aturan yang memang harus dipenuhi bagi pasangan salam berkait laporan dana kampanye itu ada elemen yang satu adalah membuat RKDK RKDK khusus dana kampanye kemudian menyampaikan laporan awal dana kampanye di perkenahan melaporkan laporan penerimaan sesuatu dana kampanye dan yang terakhir laporan akhir dana kampanye jadi laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye LPDK nah jadi kalau ada memang SOP yang sudah ditutapkan maka juga salah satunya ini tadi persekensi untuk pasangan salon mengikuti atau mengenangati aturan perekat penerimaan kampanye maupun laporan dana kampanye SIP bukan ini tadi terakhir terakhir imbawannya kepada masyarakat ke baban harapan daripada KPU peserta juga oke ya harapan kami sebagai pilihan teknis pada KPU dan kewasu bisa juga diakhirkan oleh dari KPU dari pihak dari Polres atau ada juga harapan juga pemanggung pemerintahan pemerintah bahwa kita semua berharap kepada seluruh masyarakat terutama pemilih yang sudah mempunyai apili gunakan apilinya untuk datang ke TPS di tanggal 27 November 2024 untuk mencobos dan juga menjaga kondisivitas supaya sama-sama kita melaksanakan atau mendengarkan pilihan para di KPU ini sukses aman damai lancar dan pilihan dari masyarakat sendiri adalah pilihan yang baik cukup ditambah dari dua atau setiap sedikit tambahan tadi berkaitan dengan pertanyaan hal-hal apa saja yang bisa membuat membatalkan salah calon Tidak hanya calonnya yang pertama kita harus melihat dulu aturan lain tentang apanya tapi biasanya disitu ada ketentuan-ketentuan yang wajib untuk kita adil dan batasan-batasan selain ketuan pidana tentu ada juga potensi terkait SM-nya hal itu kita lihat di aturan yang 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 kedua yang juga bisa berpotensi membatalkan terkait dengan teman-teman yang tadi terutama bagi penyembang harus jelas penyembangnya identitasnya besarnya ketika hal itu tidak jelas melampau yang yang ditentukan itu bisa dikatakan mungkin itu yang kedua terkait pembawaan tentu kami berharap situasi di masyarakat tetap yang kedua tentu karena kita ini kan sudah berpengalaman terkait rumpur tidak hanya sekarang dan juga berhasil tentu harapannya di priori ini juga terjadi kondisi yang sama masyarakat dapat menyeluruhkan APD-nya terserah apapun yang dipilih tentu terbaik tapi kewajiban kita semua bagaimana mendorong pilkada di Kabupaten Umar ini menjadi pilkada yang dunia dan berkualitas serta hasilnya itu berintegritas dan menghasilkan demoperasi dan kumulufin yang ditutupu terbaik di Kabupaten Kembali Demikian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih